Halo, kembali lagi di channel Harian Indo yang membahas banyak halal yang menarik disini. Mulai dari politik, gosip, gaya hidup, atau halal unik lainnya. Postingan isu Nela Karisma yang menjadi selingkuhan mantan Bupati Kediri, Sutrisno, tengah viral di media sosial. Apakah itu benar? Isu tersebut muncul di media sosial Facebook sejak pertengahan November lalu. Ada beberapa akun yang memposting kabar tersebut. Di antaranya, akun Suprianto dan dinasti Sutrisno. Oleh akun dinasti Sutrisno, isu tersebut diunggah pada hari Rabu 20 November 2019. Kasus perselingkuhan antara Sutrisno, mantan Bupati Kediri, dan Nela Karisma kerap terdengar. Bahkan, isu ini telah menyebar di kalangan masyarakat dan lingkungan Pemkap Kediri. Akun bernama Suprianto yang pertama kali berani memviralkan kisah percintaan tersebut. Berikut sepenggal isu yang diposting akun dinasti Sutrisno tersebut. Tidak hanya menebar isu perselingkuhan Sutrisno. Postingan itu juga menyinggung soal Bupati Kediri, Hari Yanti. Sang Bupati yang merupakan istri Sutrisno dinilai cemburu atas hubungan terlarang suaminya. Dalam postingan itu diterangkan, Hari Yanti membuat peraturan baru bahwa di lapangan Monumen Simpang 5 Gumul, Kediri tidak boleh ada panggung dangdut. Lela Karisma yang sempat menjadi ikon Gunung Kelut dan Simpang 5 Gumul mendadak dihapus. Kisah perselingkuhan ini tentunya akan muncul kebijakan yang dibuat oleh Bupati Kediri. Kebijakan tersebut juga berdampak merugikan masyarakat Kabupaten Kediri. Lapangan Simpang 5 Gumul yang dulunya selalu ramai akan pesta dangdut sekarang tidak ada lagi. Sambungnya. Postingan tersebut menuai komentar beragam dari warganet, seperti yang disampaikan akun Made Sumadi. Jangan menebar isu-isu yang belum tentu benarnya, atau berita hoax. Seorang pejabat teras itu sudah biasa ada kedekatan orang-orang terkenal demi sosialisasinya tercapai. Jangan mengipas-ipas api dalam sekam. Apa untungnya dari isu-isu dari itu semua? Masyarakat tidak butuh itu semua. Siapapun yang akan memimpin kediri, kedepan punya visi misi yang jelas demi kemajuan kediri untuk masyarakatnya. Tulisnya. Sementara akun karya Nusa Jaya mempertanyakan maksud dari penyebaran isu tersebut. Narasinya tajam menusuk. Kelihatannya ada rekaya sepenggiringan opini publik. Ujarnya. Sementara, kakak kandung Nela Karisma, Chandra, membantah isu yang saat ini menjadi viral di media sosial. Kabar dan isu selingkuh itu tidak benar. Apalagi sampai dilarang manggung. Semuanya hoaks. Mbak Nela tadinya diam saja menanggapi kabar ini. Namun, karena dianggap merugikan dan mencorang nama baik dan keluarganya, saya diminta memberikan klarifikasi. Mbak Nela tidak kenal dengan beliau. Mbak Nela sibuk kerja mas. Jarang dikediri. Ucap Chandra pada hari Sabtu 23 November 2019. Terima kasih telah menonton!